Berikutnya terkait gangguan BAB dan BAK. Tentunya kita ketahui bersama-sama bahwa lansia itu cenderung mengalami gangguan buang air besar dan buang air kecil, seperti halnya misalkan sulit BAB ataupun sering kencing, sehingga sampai ngompol-ngompol. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga ataupun caregiver yang memberikan perawatan? Kita harus memperhatikan makanan dan jam makan dari lansia yang ada di rumah kita. Kita harus bisa melakukan pengaturan makanan bagi lansia dan berikan apapun yang diinginkan, namun kita harus memperhatikan batas maksimal atau batas-batas yang boleh dikonsumsi dari lansia tersebut. Misalkan kalau saya sharing sedikit pengalaman waktu merawat lansia di salah satu keluarga, lansia sakit dengan kondisi post-perawatan stroke. Tensinya tinggi. Tapi dia kepengen banget makan durian. Oleh keluarganya sudah dilarang habis-habisan. Sehingga dia cenderung merasa keinginannya itu tidak terpenuhi. Dia mau apa-apa nggak boleh. Tapi ketika saya membantu memberikan perawatan, saya tanya kepengen apa biar mau makan. Pengen banget makan durian. Saya berikan durian itu, tapi kita berikan juga edukasi bahwa boleh makan durian, tapi nyobain aja nyicit aja ya. Sedikit aja. Nggak boleh banyak. Karena kalau kebanyakan nanti berdampak kepada kesehatannya. Nanti gula darahnya bisa naik, tensinya bisa tinggi. Dan ternyata apa? Cuma seujung sendok teh dia makan. Karena ingin menghilangkan rasa pengennya. Setelah itu jadinya dia mau makan yang lainnya. Kadang melarang-melarang itu menjadi satu aktivitas yang membuat stress tersendiri bagi lansia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Eva. Dalam pengaturan makanan ini, kita harus melakukan pengaturan makanan secara ketat dan secara disiplin. Caranya bagaimana? Pertama, ketika kita melakukan pengaturan makanan bagi lansia kita di rumah, satu, kita harus menghindari makanan yang berminyak, bergas, dan sulit dicerna. Karena apa? Makanan yang berminyak, bergas, dan sulit dicerna ini cenderung sekali membuat lansia itu sembelit. Sehingga nanti lansianya susah BAB. Dua, berikan makanan sedikit tapi sering. Seperti yang kita ketahui lansia itu makannya cenderung susah. Cenderung nggak mau makan. Tidak apa-apa dia makannya sedikit, tapi upayakan pemberiannya sering. Lalu kita juga bisa memberikan makanan yang bersifatnya hangat, mengandung serat tinggi, dan tinggi kadar air. Karena apa? Makanan yang hangat cenderung membuat selera makan seseorang itu lebih naik. Mereka mood seseorang untuk makan itu lebih naik. Sehingga makan makanan yang sifatnya hangat, terus yang wanginya sedap, mengandung serat, dan kadar airnya tinggi itu alangkah baiknya itu kita siapkan atau kita berikan pada lansia kita yang ada di rumah. Bagaimana pengaturan makanan yang bisa kita lakukan atau penjadualan? Ini ada sedikit skema jadual untuk pemberian makanan bagi lansia kita di rumah. Jam 7 sampai jam 8, kita bisa menyiapkan makanan-makanan yang dijadikan sebagai makanan utama sehari-hari. Lalu jam 9, jam 10, kita bisa siapkan cemilan-cemilan. Cemilan itu bisa terdiri dari buah, biskuit, atau agar-agar. Nanti jam 12 sampai jam 1, kita juga siapkan kembali makanan utama yang harus dia makan sehari-harinya. Nanti ketemu lagi, jam 15 sampai jam 16, kita siapkan juga cemilan lagi. Bisa buah, biskuit, dan agar-agar. Sama seperti jam 9, jam 10. Lalu jam 18 sampai jam 19, kita siapkan lagi makanan utama. Sehingga nanti ketemu lagi jam 20 ataupun jam 22, itu cemilan. Jadi jangan biarkan lansia makan di atas jam 7 malam. Karena aktivitas makan di atas jam 7 malam, terutama membuat lansia, itu nanti mengganggu proses pencernaan bagi lansia. Jangankan lansia kita sendiri, kalau kita sering makan di atas jam 7 malam, cenderung akan mengalami gangguan pencernaan dan berat badan kita itu nanti lebih banyak lemaknya dibandingkan ototnya seperti itu. Ini adalah skema-skema pengaturan yang bisa kita jadwalkan, kita berikan untuk lansia kita di rumah saat kita menjadi atau berperan sebagai caregiver bagi lansia. Sampai jumpa di atas jam 7 malam.